Halo, selamat malam. Kembali lagi di podcast Bumi Membaca. Kali ini aku pengen bacain sebuah buku dari Farah Konita. Judulnya, Seni Tinggal di Bumi. Farah Konita ini sebenarnya dia aktif di medsos ya, terutama Instagram. Kalau mungkin teman-teman ada yang main di Instagram mungkin ngikutin ya. Karena saya juga beberapa kali lihat postingan-postingannya yang menurut saya cukup religious ya. Buku ini terbit sekitar tahun 2018. Dan buku ini lebih banyak bereset tentang motivasi juga tentang religious. Kita baca mulai dari kutipan covernya. Kutipan covernya adalah Untuk tinggal di bumi, kita justru butuh hati yang merindu langit non-tinggi. Oke, udah mulai kebayang ya kira-kira isinya kayak apa. Mari kita lanjut baca sinopsisnya. Karena kita hidup di sepetak kerajaannya, ketahui seni tinggal di sana. Mulai dari seni melangkah di bumi, tentang bagaimana kita menorehkan setiap guratan warna-warni kuas dalam kanvas kehidupan. Tentang hati yang ingin dicintai, perihal bagaimana seharusnya kita memperlakukan hati sang pengemudi diri. Tentang perempuan, ketahui bagaimana spesialnya perempuan di matanya. Manusia langit, Kenali dan pelajari lebih jauh, manusia-manusia yang telah sukses mendapatkan mendali kemenanganan agung. Dunia di sekitarmu, ketahui bagaimana romantis memperjuangan pembebasan Palestina dan perihal dunia Islam pada umumnya. Terakhir, menapaki keabadian, tentang bagaimana kita seharusnya bersikap pada kehidupan setelah kematian. Selamat menorehkan karya seni paling indah di dunia untuk negeri akhiratmu. Wow! Udah mulai tergelitik? Mari kita mulai membaca. Di dasar isinya sebenarnya cukup banyak ya. Ini ada Berapa apa ini? Satu, dua, tiga, empat, lima, lima. Sekitar enam bak. Kita mulai ya. Dari kata pengantar oleh penulisnya. Bagaimana puluhan ribu kata dalam buku ini tercipta? Tiga tahun lalu aku terjebak dalam sebuah tantangan menulis. Peraturannya, setiap hari aku harus membaca sepuluh halaman buku sirah terbilang berat buatku, mencari inti sarinya, lalu menulisnya menjadi sebuah tulisan baru di media sosialku. Tiga tahun lalu, aku tak pernah membuat tulisan yang bertujuan dakwah di media sosialku. Isinya, hanya feed Instagram fotografi landscape oleh-oleh sepulangku jalan-jalan mendaki gunung. Hal itu sudah cukup menyenangkan untukku. Pertama kali rasanya menuliskan hal baik di media sosial, sungguh tak nyaman. How will people say? Aku dihantui pikiranku sendiri. Aku bahkan dihujat oleh diriku sendiri. Perlu berkali-kali menguatkan hati bahwa tak ada yang salah dengan hal ini. Lama-kelamaan hatiku mulai kebas. Aku tak peduli kalau tulisanku buruk atau bahkan tak ada feedback dari netizen sekalipun. Mungkin karena denda 10.000 rupiah yang diterapkan untuk setiap hari yang terlewat tanpa menulis. Tulis ajalah sebisanya. Batinku Aku mulai menulis dan menulis. Hingga lama-kelamaan mulai terasa menyenangkan. Aku mulai menulis dengan lebih kompleks. Menggabungkan berbagai informasi dari berbagai buku. Menganalisisnya dengan ayat Al-Quran atau hadis. Menyerap hikmah. Aku mulai mendesain rimah. Memainkan psikologi pembaca. Hingga memilih disidisi yang paling tepat dan kuat. Aku mulai menerapkan semua ilmu jurnalistik yang ku pelajari di bangku kuliah. Walau hanya untuk tulisan sebuah media sosial. Yap, rasanya menyenangkan. Belakangan, aku mulai menjadikan tulisan sebagai senjataku bermain opini di media sosial. Saat media masa menyetir opini publik dengan menyebalkan, aku pastikan turut memainkan mudi di penaku. Menulis semakin lama menjadi hal yang tak main-main lagi. Aku merasa menemukan kekuatan baru. Aku ingin mengubah banyak hal. Menebar hal baik dengan menulis. Begitulah hingga aku menulis kata pengantar ini. Jumlahnya mencapai 67 tulisan. Untuk bisa menulis, aku menyambungkan tali ajaib penghubung kondita yang lemah dengan pemilik arsi di atas sana yang terlebih dahulu. Ini serius. Entah mengapa jika ruhiyahku buruk mendadak aku tak bisa menulis. Jari jemareku kaku, gerigi otakku seakan tak mau berputar. Hingga rasanya ada sarang laba-laba di sana. Ini sungguh aneh tapi nyata. Jadi sebelum menulis, aku biasanya meminta pertolongan dan kemudian kepadanya dan kemudahan kepadanya. Lalu merayunya. Dengan sholat di tengah malam, aku membaca dan menghafal surat cintanya yang terang-benerang. Sekonyong-konyong lesatan inspirasi menulis langsung berkelebat dalam otakku. Alur, diksi, idenya, semua tersusun dengan mudah dalam otakku. Mereka menggedor-gedor pintu memaksaku cepat menulis. Begitulah, lalu dari jemariku bisa lincah menuliskan kata demi kata menjadi sebuah tulisan yang akan kalian baca dalam buku ini. Yah, bisa dikatakan, ini bukan karya aku. Buku yang sedang kalian ringgam ini, murni adat. Karena kehebatannya, semua ide, alur, pemilihan, diksi, inspirasi, aku dedikasikan padanya. Sedangkan aku, hanya penulis-penulis kehinaan yang meminjam semua kekuatannya saat menciptakan sebuah tulisan. Inilah hal yang paling menyenangkan dari menulis. Aku jadi harus selalu dekat dengannya. Karena kalau tak dekat, aku tak bisa menulis. Tiga tahun tak terasa cepat berlalu. Tulisan-tulisan yang terserak itu lalu aku kumpulkan menjadi satu genggaman. Gua harap ini akan menjadi keabadian. Kelak saat Instagram, Facebook, dan lain tak lagi laku. Kelak saat aku tak main media sosial lagi. Kelak saat aku tak lagi tinggal di bumi. Gua harap masih ada yang akan membaca buku ini, lalu mendapatkan kebaikan dan manfaat dari ini. Selanjutnya, kalian akan bebas membaca buku ini bagaimanapun urutannya. Mau dari depan, belakang, tengah, karena tak pernah ada hubungannya satu tulisan dengan yang lainnya. Kecuali pada beberapa jenis tulisan cerpen. 67 tulisan ini kekelompokkan menjadi 6 tema besar. Pertama, seni melangkah di bumi. Tentang bagaimana kita menorehkan setiap guratan warna-warni kuas dalam kanvas kehidupan. Kedua, tentang hati yang ingin dicintai. Tentang bagaimana seharusnya kita memerlakukan hati sang pengemudi diri. Ketiga, tentang perempuan. Tentang bagaimana spesialnya perempuan di matanya. Keempat, manusia langit. Berisi biografi singkat, manusia-manusia yang telah sukses mendahului kita, mendapat mendali kemenanganan agung. Kelima, dunia di sekitarmu. Bagian ini ku dedikasikan khusus untuk perjuangan pembebasan Palestina dan dunia Islam pada umumnya. Terakhir, menapaki keabadian. Tentang bagaimana kita seharusnya bersikap pada kehidupan setelah kematian. Aku berharap tulisan ini dapat menjadi perpanjangan tangan bagi risalah Rasulullah s.a.w. dan petikan pelajaran dari ayat-ayat sucinya dalam Al-Quran. Siapa tahu, buku sederhana ini bisa jadi alasan alasanku untuk percaya diri menyempil dalam barisan Rasulullah s.a.w. di akhirat telat. Semoga bermanfaat bagi pembaca sekalian. Ku harap jika kalian menemukan hal baik dalam buku ini, kalian tak menyimpannya seorang diri. Ku harap juga, buku ini menjadi pelucut untukku agar bisa selalu menjadi manusia baik seperti apa yang telah kutuliskan, hingga nyawa meninggalkan badan. Aku ucapkan terima kasih dan kupanjatkan rasa syukur kepada Allah atas hidayahnya, kepada Rasulullah s.a.w. atas perjuangan, dan rasa cintanya kepadaku, umatnya, kepada Umi dan Abi yang sejak kecil. Selalu bilang semua karyaku bagus, membentuk lingkungan yang suportif, menjadi teman diskusi, hingga tempat bertanya banyak hal yang tak ku mengerti. Semua guruku dan terkhusus yang sudah membuat tangan-tangan menulis, tantangan menulis dengan denda yang bikin pusing kepala. Kawanku, dia, Hayri Nisa, dan Mentari Sonaya yang sangat percaya bahwa buku ini layak terpit. Dan semua teman-teman baik hati yang selalu menguatkan, menabarkan kebaikan, memberi keteladanan, mengingatkan kesalahan serta kekuranganku. Terima kasih banyak atas segala cinta dan kasih sayangnya. Nikmat apalagi yang kau sudah setelahkan. Terakhir, aku ucapkan, selamat membaca. Farah Kondita, Jadil Nangkor, 14 Agustus 2018, 01.07. Ini hari. Oke. Kita masuk ke bab 1, Seni Melangkah Dibu. Judulnya, Tak Percaya Diri. Kadang, manusia suka lucu. Tiap hari, mintanya ditunjukkan jalan yang lurus. Tetapi, giliran sudah ditunjukkan, malah mundur. Bagaimana mungkin aku melakukannya? Ini terlalu berat, aku tak sanggup, dan beragam reaksi ke raguan lainnya. Reaksi ini sungguh wajar, bahkan sekelas Nabi Zakaria dan Siti Mariam pun tak percaya diri, dengan jalan yang ditakdirkan untuknya. Bagaimana mungkin, aku sudah sangat tua, ucap Nabi Zakaria. Saat malaikat mengabarkan, ia akan punya Yahya, anak yang telah ditunggunya puluhan tahun. Bagaimana mungkin, bahkan aku tak pernah disentuh lelaki. Ucap Mariam, saat malaikat mengabarkan, ia akan mengandung seorang bayi. Maka, saat keraguan itu datang, saat dirimu bertubi-tubi mempertanyakan kemampuanmu sendiri, berbahagialah. Tanpa kau sadari, kau punya kapasitas dan potensi, yang sebanding dengan jalan yang telah digariskan untukmu. Seperti Siti Mariam dan Nabi Zakaria, yang akhirnya sukses sampai garis finish, walau sempat diawali keraguan, siapa sangka mereka punya potensi terpendam yang tak mereka sadari. Mungkin karena manusia punya sifat pelupa, jadi sering amnesia, kalau yang lain nunjukin jalan. Kalau yang nunjukin jalan itu, ialah sang mahasegalanya. Aneh ya. Kita masih aja sering nggak percaya kalau kita bisa. Itu tulisan pertama, kita sudah sampai di halaman ketujuh. Kayaknya itu dulu deh, untuk pengantar awalnya, Sendi Tinggal di Bumi. Supaya teman-teman penasaran sama tulisan-tulisan para wanita yang selanjutnya, kita akan lanjut di podcast untuk Sendi Tinggal di Bumi part yang kedua. Sampai ketemu teman-teman. Sehat selalu ya. Selamat malam. Sampai ketemu teman-teman.